Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Perkenalkan nama saya Arhan Prayuga Hadinata, saya merupakan seorang mahasiswa dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai memori dalam perspektif psikologi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu memori? Jadi, memori menurut Bruno 1987 merupakan proses mental yang menyeputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi yang bersifat pengetahuan ataupun hal lainnya yang dikirim ke dalam otak atau berpusat pada otak, teman-teman. Hal-hal berupa gambaran dari penelihatan, penciuman, dan pendengaran, dan apa yang kita rasakan itu akan dipersepsikan dan dikirim ke otak. Nah, memori ada yang bersifat sementara ataupun permanen, teman-teman. Dan juga memori bisa terlupakan atau bisa kita ingat kembali di saat kita membutuhkannya. Nah, pada tahap ini, sistem secara pusat dalam menyampaikan informasi bersifat sensorik merupakan peran utama dalam memori, teman-teman. Apabila terjadi gangguan dalam penyampaian informasi ini, maka informasi dalam memori kita tidak akan tersimpan dengan baik. Nah, itu merupakan pengertian memori menurut Bruno 1987 dalam perspektif psikologi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu, ada baiknya mungkin kita pindah tempat, teman-teman, pindah latar tempat. Oke, jadi kita hitunglah. Satu, dua, tiga. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu fungsi memori. Fungsi memori yang pertama adalah encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan sebuah proses penyerapan persepsi dan informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses encoding bisa terjadi cukup lama agar informasi yang diterima dapat disimpan dengan baik. Nah, proses encoding bisa terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, sebuah informasi atau suatu hal tertentu masuk ke dalam memori kita dan disimpan secara tidak sengaja. Sedangkan sengaja yaitu apabila kita memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut dan menaruh perhatian khusus untuk menyerap informasi tersebut. Yang kedua adalah storage atau menyimpan. Nah, teman-teman, setelah proses encoding, informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak memori yang bisa ditimbulkan kembali. Nah, jejak-jejak memori ini bisa disebut juga dengan process memory. Process memory, teman-teman, bisa mudah hilang apabila kita tidak sering menggunakannya. Apabila process memory hilang, kita akan cukup sulit untuk mengingat informasi atau ingatan kita sebelumnya, teman-teman. Yang ketiga adalah retrieval atau mengeluarkan kembali. Retrieval berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali informasi yang pernah diterima sebelumnya. Cara yang digunakan untuk mengembalikan memori yang tersimpan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama adalah recall, mempleks suatu hal. Nah, selanjutnya, teman-teman, proses terbentuknya memori. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerima informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh serp sensoris panca indera, dan dikirimkan ke otak. Selanjutnya, otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek dalam waktu yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembagi tanggapan, yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya, untuk memberikan respon atau tanggapan. Nah, inilah alasannya, teman-teman, kenapa terkadang kita bisa dengan cepat melupakan suatu kejadian yang baru saja terjadi atau informasi yang baru saja kita terima. Karena informasi ini hanya tersimpan pada memori jangka pendek atau short time memory yang hanya bertahan sekitar kurang lebih dari 1 menit. Nah, proses terbentuk memori yang selanjutnya yaitu memori jangka pendek diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Nah, inilah juga alasannya, teman-teman, kenapa terkadang kita sulit melupakan sesuatu atau melupakan suatu informasi dalam otak kita atau pikiran kita karena informasi ini disimpan di memori jangka panjang yang bisa dikatakan kapasitasnya sangat besar dan panjang, teman-teman. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat melalui jejak-jejak yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas, teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui memori jangka panjang tersebut jika tidak pernah atau jarang kita gunakan akan mengalami kelupaan atau susah untuk diingat sama memori kita, teman-teman. Nah, teman-teman, tahu nggak ternyata kualitas memori kita itu tergantung dari seberapa banyak pancendra kita menangkap informasi. Nah, semakin banyak informasi yang ditangkap pancendra kita maka akan semakin bagus dari segi penyimpanan memori kita. Nah, teman-teman, tadi kita udah membahas mengenai pengertian, fungsi, dan proses terbentuknya memori. Nah, selanjutnya, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, yaitu alasan kenapa kita bisa melupakan suatu hal atau suatu informasi yang pernah terjadi pada diri kita. Nah, jadi, ada lima mekanisme yang diajukan psikolog untuk menjelaskan alasan kenapa kita bisa mengalami lupa. Yang pertama ada kemunduran atau decay. Kemunduran dalam perspektif psikologi dijelaskan bahwa seseorang bisa melupakan sesuatu karena ingatan atau memori tersebut termakan oleh waktu dengan sendirinya. Nah, hal ini diperkuat dengan sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa informasi yang ada di memori manusia bisa saja mengalami pemudaran atau kemunduran karena informasi tersebut tidak digunakan lagi. Nah, oleh karena itulah, memori kita tidak dapat lagi menyimpan informasi yang kita butuhkan secara permanen. Semua jejak fisik memori hilang dan tidak tersedia lagi sehingga kita pun sulit untuk mengaksesnya atau sulit untuk diingat kembali. Nah, inilah yang disebut dengan kemunduran atau decay dalam perspektif psikologi. Kedua ada interferensi. Dalam psikologi, interferensi dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana informasi atau memori hilang disebabkan adanya campur tangan, gangguan, ataupun interferensi dari hal lain baik yang memiliki kemiripan satu sama lain ataupun tidak. Nah, mekanisme interferensi hanya menyebabkan kelupaan sementara di mana jika informasi yang dilupakan itu diingat lagi maka informasi yang kita butuhkan akan kembali dengan sendirinya. Nah, interferensi dari informasi lain dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah retroactive inhibition dan proactive inhibition. Retroactive inhibition terjadi apabila materi atau informasi yang baru menghalangi kita untuk mengingat informasi yang lama. Contohnya, ketika ingatan kamu tentang mantan kekasih kamu yang sudah terdahulu hilang karena kamu sudah memiliki atau mempunyai pasangan yang lebih baik daripada mantan kekasih kamu yang lebih terdahulu tadi. Sedangkan proactive inhibition terjadi apabila materi atau informasi yang lama menghalangi kamu untuk mengingat informasi yang baru. Contohnya, ketika kamu menjalin hubungan yang seris dengan pasangan kamu yang baru kamu tidak bisa mengingat informasi-informasi yang baru karena kamu belum bisa melupakan kenangan atau memori yang lama bersama mantan kekasih kamu yang terdahulu. Ketiga, tergantinya memori lama dengan memori baru atau replacement. Pada prinsip ini menekankan bahwa langsungnya informasi baru ke dalam memori kita akan menghapus memori lama yang sudah terlebih dahulu ada di dalam memori kita. Keempat, kelupaan karena ketergantungan pada tanda atau Q-dependent forgetting theory. Pada prinsip ini, lupa disebabkan oleh kerusakan informasi di dalam ingatan atau terhalang oleh informasi lain. Tetapi secara spesifik, disebabkan oleh lemahnya isyarat pada suatu hal yang ingin diingat oleh seseorang. Bagai contoh, ketika kamu menghapalkan kisih-kisih ujian, kamu membutuhkan suatu isyarat kalimat tertentu atau petunjuk tertentu agar kamu dapat mengingat keseluruhan isi dari kisih-kisih tersebut. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah represi. Apa itu represi? Represi adalah cara seseorang untuk memblokir atau melupakan kesadaran akan pikiran atau ingatan yang tidak diinginkan. Contohnya, ketika kamu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kamu berusaha untuk melupakan kejadian tersebut dari alam sadar menuju alam bawah sadar. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai memori dalam perspektif psikologi. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti alasan kenapa kadang kita bisa lupa atau sulit melupakan sesuatu. Dan saya harap sekali lagi teman-teman dapat mengerti tentang psikologi, khususnya memori setelah menonton video ini. Sekian dari video selanjutnya.